Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Mempawah Muhammad Taufik mengungkapkan bahwa yang menjadi salah satu problem di PDAM yaitu besarnya tunggakan pelanggan. Hingga saat ini jumlah tunggakannya mencapai sekitar 2 miliar rupiah yang merupakan akumulasi tunggakan dari sejak PDAM berdiri. Jumlah pelanggan yang menunggak mencapai ribuan dan sebagian besar adalah masyarakat. Dalam mengatasi masalah ini, Taufik mengakui pihaknya mengalami sejumlah kendala diantaranya kesulitan dalam melakukan penelusuran alamat pelanggan yang menunggak. Kemudian juga adanya pelanggan yang sudah berganti orang ataupun sudah pindah tempat tinggal. Kalau kita melihat jumlah pelanggan itu, ya ada itu ribuannya. Itu dari semua Pak? Nah itulah, jadi akumulasi. Dan mulai keadaan berdiri lah. Nah cuma kan nggak bisa kita menhapuskan itu. Jadi ada dugaan saya nih, ada memang yang bisa ditagi, ada juga yang kemungkinan besar nggak bisa ditagi. Nah ini lagi kita telusuri. Pertama dari sistemnya dulu kan, kemudian dari lapangan. Apakah lapangan itu benar-benar nggak? Apa namanya? Pindah atau putut. Ya, pindah gitu. Ganti orang gitu kan gitu. Tapi di kita tuh sistem tuh masih ada ID pelanggan kayak gitu. Dari mempawah Zenpon TV memberitakan.